Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channelnya Cak Andi ya Kali ini saya akan menjawab request dari teman yang minta dibikinkan video Bila kita ditodong menggunakan pisau ya Karena seperti ini Cak kalau di tempat yang ramai atau di tempat-tempat di pinggir jalan seperti itu Biasanya orang banyak yang menodong menggunakan senjata pendek ya Seperti pisau Bagaimana kalau kita diserang atau ditodong menggunakan pisau Bagaimana cara kita mengambil senjata Atau bagaimana cara kita melawan balik ya Biar kita tidak terlukai Pertanyaannya seperti itu ya Oke Sebelumnya saya ini ya Biasanya tahu pisau nya Biasanya kebanyakan seperti ini ya Kalau di daerah Madura Pisau nya seperti ini Ini pisau sekep ya Ini Pajam ya Kita bisa tes ke kertas Nah ini kita pelan saja dia Seperti ini ya Ini dia pajam Nah seperti ini Ya ini lancip ya Seperti ini Oke saya Minta tolong Mas Rizky Kita akan Prakteknya ya Misalnya kita Ditodong dari depan dulu ya Kita akan Coba praktek Ditodong dari depan Misalnya seperti ini Kita dipegang Maju kita ya Nah seperti ini Ini dia todong Todjem ya ini ya Mendekat seperti ini Sama kita Kalau kita sudah tahu Arahnya Seperti ini Sebenarnya Kita gak usah Mau ngasih Gak apa-apa Karena ini Gak berbahaya ya Kita langsung berhadapan dengan Pisaunya Jadi kita tahu Arah tajam dia Ada dimana Misalnya seperti ini Dia misalnya Minta dompet ya Seperti ini Duit mas Ya misalnya kita Pura-pura dulu lah Kita ngambil seperti ini Nah ini Kita boleh agak geser Biar Kalau misalnya kita Terlewat Kita gak kena ya Kita misalnya seperti ini Nah ini kita Seperti ini Nah Pegang Baru Nah Seperti ini Ini kalau kita kuat Lepas ya ini Nah Seperti ini Nah Cara megangnya Bukan Di Seperti ini Karena ini Tajam ya Kalau pegang kita Seperti ini Kalau kena tarik Kita luka Pegangnya kita Dari atas Jadi seperti ini Nah Jari kita Lengkungin Seperti ini Nah ini yang tajam Dia gak kena ke tangan kita ya Tapi ini Kita bisa Rebut Fungsi seperti ini Coba pegang Nah yang kuat Nah Kita seperti ini ya Ini kita sudah Boleh Misalnya kita Di sini Nah Ya kita sudah boleh Kita putar ke belakang sini Lepas Nah Kalau kita Cepat langsung ya Boleh Kita jadi Kita pegang Bukan Seperti ini Seperti ini Ini berisiko ya Kita pegang Seperti ini Coba ya Kita cepat Misalnya Kita Bodo Mas Saya Mas Nah Kita Bisa mengambil ya Ini Dan kita Enggak Enggak luka Nah ini kita Boleh Seperti itu Nah kalau Misalnya Kita Dia Sudah tahu Kita arahnya sudah tahu loh Kalau Misalnya langsung Coba sebelum Sebelum dia minta Dia sudah di depan kita Kita sudah Gerak-geraknya Dia sudah mencurigakan Misalnya Kita tahu Misalnya dia menghampirin kita Seperti ini Kita langsung aja Coba Misalnya seperti ini ya Coba Lui mas Kita langsung Seperti itu Jangan Jangan tunggu Atau kalau memang kita Tadinya enggak tahu ya Kita fokus Misalnya Main hp Seperti ini Langsung Coba Kita kaget Seperti ini Jangan Jangan dulu Jangan langsung Melakukan pergerakan ya Oh iya mas Kita seperti ini Kita atur strategi dulu Kalau kita takut Tenang Kita Geser Seperti ini Ini kalau kita Lepas Seperti itu Jadi kita Pegang Ke Sini Seperti ini Ya Kita seperti ini Misalnya Kalau dia langsung Melakukan pusukan Coba Jadi kita Dari atas Kita Tekan Coba Ini kita tekan Seperti ini Dia pegang Kita Seperti ini Itu ya Itu kalau misalnya Todongan Dari Depan Coba dari belakang Seperti ini ya Kita Dumpet Misalnya ya Dumpet mas Kita enggak tahu Posisinya Pisau itu Menghadap Kesamping Seperti ini Atau Tajamnya ada di atas Seperti ini Atau ke bawah Kita Enggak tahu Ini jangan Kita buru-buru Kita langsung Misalnya Dia minta Dumpet Kita Oh iya mas Kita ambil Kita kasih Misalnya Kita kasih Seperti ini Pas kita Ngasih ini Kita Tahu posisi dia Seperti ini Kita kasih Langsung Kita Seperti ini Kita boleh Lakukan Patahan Kelutut Atau Ke Kemaluan Seperti ini Kalau misalnya Dia lawan Kita bawa ke atas Dia semakin Ke atas Ini patah Seperti itu Jadi Kalau kita dari belakang Enggak tahu posisinya Jangan langsung Pegang pisau Tapi kita Kasih dulu barang Sambil kita Ngelihat posisi tangan Misalnya coba lagi Lumpet Nah Seperti ini ya Kita Kalau pengen merasakan Pisau itu ada di mana Boleh kita Petokkan sedikit mundur Cek Nah sedikit saja kan kita Sudah tahu ya Sudah kena Ujungnya pisau itu Jadi kita sudah tahu Posisinya di mana Kita Oh iya iya mas Bisa seperti ini Langsung kita Seperti ini Yang penting kita Amankan Sini Jangan pegang Pisau Karena kita Tidak tahu Arah yang tajam Menghadap ke atas Sini Atau ke samping Seperti ini Kita tidak tahu ya Jadi kita Pegang Tangan dia Coba ulang lagi Nah Seperti ini ya Lumpet Kita Kasih Kita pegang Sini Ya Kita pegang Sini Nah Kita pegang Sini lagi Kita putar Seperti ini Jadi Intinya harus cepat Kita ngasih Nah Seperti ini Nah ini ya Kita posisi Oh iya mas Nah Kita kasih Seperti ini Jangan langsung Pegang di Bilahnya Karena kita Tidak tahu Kalau dari depan Kita boleh Tadi Seperti ini Karena kita Sudah tahu Arahnya ya Seperti ini Tapi untuk Lebih hati-hati lagi Kita boleh Menyingkir Nah Biar Kalau misalnya Tangkapan kita lolos Kita Tidak kena Nah Kita nyingkir Seperti ini dulu Baru kita Kita pegang Coba Nah Posisinya Seperti ini Ya Kalau ini Kita terus Lepas Nah Kita pegang Seperti ini Ya Seperti ini Bukan digenggam Karena ini Tajam Seperti itu Coba kalau Misalnya Tusukan dari Samping Kita seperti ini ya Nah Ia di Sebelah Samping sini ya Nah ini Mau Menyerang Area yang lunak Di bagian perut Samping Sebelah sini ya Nah ini Ya ya mas Ya ya mas Jangan mas Jangan lukai saya Kita ambil Kita kasih Yang sini Nah Pas kita Ngasih Seperti ini Dia pasti Lengah ya Karena Yang dia mau Sudah Dia dapat Pasti dia mengira Kita akan Menyerah Sebenarnya Kita kasih Seperti ini Kita Lagi Lihat Posisi dia ya Kalau sudah Posisi seperti ini Kita kasih Kita boleh Kita boleh Seperti ini Langsung Ini Lepas Seperti ini Coba Langsung ya Seperti ini Jadi ini Seperti ini Kita harus tahu Posisinya Seperti ini Memang kalau Tidak pernah Agak Khawatir ya Agak Bahaya Sebenarnya Kalau Hadapnya Ke atas Seperti ini Kalau kita Dari atas Seperti ini Asal jangan Digenggam Biarpun Ditarik Dia Tidak akan Terluka ya Yang penting Kita Megangnya Seperti ini Caranya ya Seperti ini Yang sebenarnya Yang lebih Berisiko itu Bila mana Orang itu Menodong Dari Belakang Seperti ini Kalau Ditodong Mepet Seperti ini Ini Kita langsung Tahu ya Kita langsung Pasti bisa Menemahkan Tangan dia Karena posisi Tangan yang Memegang Sudah dekat Di diri kita Tapi kalau Posisi tangan Di belakang Jauh seperti ini Inilah Sebenarnya Yang Agak Susah Untuk Diatasi ya Misalnya Seperti ini Nah Kita Seperti ini ya Coba Kita Dicekek Seperti ini Nah Ini Posisi Jauh Di Datang Coba Nah Sini ya Coba agak Dari sini Biar kelihatan Ya Coba Seperti ini Nah Ini 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 yang Bahaya Ini Lihat Kita Ambil pun Tidak bisa ya Nah Seperti ini Kita Jalan satu-satunya Jalan Kasih dia Yang dia mau Ya Ya Mas Ini Mas Nah Dia akan Ngambil ya Seperti ini Nah Ini kita Kalau memang kita Ngerasa yakin Bisa Kita boleh Pas dia Megang seperti ini Kita langsung Cepat Nah Seperti ini Jadi Kita Seperti Materi jurid yang kemarin ya Kita serang Kuda-kuda dia Bukan dari depan Tapi Dari samping Kalau dari depan Seperti ini Dia langsung Seperti ini ya Karena Yang kita butuhkan adalah Posisi dia Biar Berbalik seperti ini Ya Kalau Misalnya Dia memang bisa lah Kalau berbalik seperti itu Dia berbalik Terus Nyerang ke belakang Seperti ini Bisa Cuman Paling Paling Kalau kita Lengah Kita hanya luka Di bagian Kaki ya Setelah dia Melakukan serangan Satu kali Kita bisa tangkap Tangan dia Seperti itu Baru kita Boleh Melakukan kuncian Seperti itu Karena Coba Serangan Seperti ini itu Bahaya ya Dari jauh Seperti ini Bahaya Dia mau Kunci disini pun Kita bisa langsung Tuduh Dia langsung Mau ngambil pun Dia Nggak bisa ya Karena kita Posisi jauh Seperti ini Inilah sebenarnya Yang lebih Berbahaya Daripada kita Langsung Menodong Seperti ini Kalau langsung Menodong Seperti ini Lawan Sudah tahu Posisi tangan kita Pasti langsung Di pegang Di pegang disini Pasti itu Kalau nggak Ditepis Pisaunya Seperti ini Tapi kalau Kita jauh Posisi Seperti ini Di belakang Seperti ini Kita pegang Seperti ini Inilah yang Agak Susah ya Kita harus Yakin Dan Menggunakan Kecepatan Kuncinya adalah Kecepatan Sama Kita lihat Kelengahan Lawan ya Kalau kita kasih Dompet Dia lengah Dia kendor Baru kita Serang Seperti itu Kalau kita Kasih dompet Misalnya dia Masih Apa ya Waspada dia Masih waspada Terus seperti ini Masih Mengelakukan Ancaman yang kuat Kita Harus Hati-hati Kalau kita yakin Kita cepat Kita boleh Tapi kalau kita Nggak yakin Ya apalah Guna ya Misalnya kalau yang Diminta cuma HP Dompet Isinya Nggak seberapa Nggak apa-apa Kita kasih Seperti itu Mungkin Seperti itu Saja ya Untuk Mengatasi Materi Todongan Pisau Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh